baik pada praktikum sistem cerdas minggu ini kita akan belajar tentang pengkondisionalan atau percabangan jadi kasusnya seperti ini saya punya beberapa atribut dimana atribut-atribut ini nanti tujuannya adalah untuk melakukan keputusan apakah si mahasiswa ataupun calon mahasiswa ataupun calon penerima beasiswa ini diterima atau ditolak jadi si mahasiswa ini mengajukan beasiswa nanti sistem ini akan mendeteksi kira-kira si calon penerima beasiswa ini diterima apa? ditolak persyaratannya ini persyaratannya seperti ini jadi saya punya atribut ada status orang tua ada IPK, ada penghasilan wali orang tua atau wali kalau misalkan ternyata status orang tuanya mahasiswanya atau calon pengaju beasiswanya masih hidup maka statusnya satu dan ternyata dia otomatis ditolak oleh sistem jadi kalau misalkan orang tuanya masih hidup yaudah berarti dia otomatis ditolak oleh sistem namun kalau misalkan statusnya orang tuanya sudah meninggal artinya statusnya sama dengan nol maka dia akan melakukan pengkondisional lagi mengecek atribut kedua yaitu IPK nah kalau IPK-nya ternyata di bawah tiga maka otomatis sistem akan memberikan keputusan bahwa si calon ini ditolak gitu ya ditolak gitu ya ditolak nah namun kalau misalkan ternyata IPK-nya di atas tiga atau sama dengan tiga ya jadi tiga itu termasuk ya dia akan mengecek penghasilan walinya kalau ternyata penghasilan walinya lebih dari satu juta per bulan maka dia ditolak nah namun kalau misalkan penghasilan walinya di bawah satu juta atau sama dengan satu juta maka dia akan diterima sebagai kandidat penerima seleksi beasiswa jadi atributnya ada status orang tua IPK dan penghasilan wali ya jadi kalau orang tuanya sudah meninggal kemudian IPK-nya di atas tiga atau sama dengan tiga dan penghasilan orang tuanya lebih kecil atau sama dengan ya sejuta maka dia otomatis diterima sebagai kandidat seleksi penerima beasiswa selain itu akan ditolak nah bagaimana kita akan membuat sistemnya ya sistemnya kita bisa mengimplementasikan program ini ke dalam bahasa pemograman PHP ya mungkin kalian sudah pelajar ya di semester-semester awal-awal ya sudah belajar tentang PHP kita akan belajar membuatnya ya bagaimana sih membuatnya sebuah sistem di mana datanya misalkan ada ribuan ataupun ratusan ribu jadi otomatis sistem yang akan meseleksi ya kira-kira si calon kandidat mahasiswa ini diterima apa ditolak gitu ya kalau secara manual kan lumayan capek kan nah kalau misalkan dengan sistem ya otomatis gitu menseleksi ya kira-kira diterima atau ditolak nah untuk praktikum minggu ini ya ya ini ya baik saya akan coba mempraktekan ya nanti kalian coba praktekan di laboratorium ya kita akan menggunakan bahasa pemograman PHP di sini ya pertama kita akan membuat terlebih dahulu database-nya ya nah di sini saya punya database namanya prak satu underscore sistem cerdas nama database-nya adalah prak satu underscore sistem cerdas kemudian di sini saya akan nge-create table namanya misalkan beasiswa siswa ya misalkan table-nya ada berarti ini atributnya nanti keluarannya ada nama kemudian satu seorang tua IPK penghasilan wali satu, dua, tiga, empat, lima ada lima ya saya masukkan lima berarti jumlah column-nya ada lima di sini nanti ada ID-nya ini kita buat auto-increment aja ya auto-increment ini sebagai primary key-nya go auto-increment kemudian ada nama mahasiswanya nama mahasiswa saya buat tipenya adalah varchar ya pacar saya anggap aja seratus kemudian saya punya status orang tua ya status status or two orang tua ini saya gunakan status ya enum ya enum kalau enggak satu ya nol kalau satu artinya dia masih hidup kalau nol berarti sudah meninggal kemudian or two statusnya kemudian IPK ya IPK IPK saya double saja ya di sini ya double double kemudian saya buat lagi penghasilan wali penghasilan penghasilan aja ya entah orang tua atau wali penghasilan or two wali nah misalkan saya buat tipenya big integer aja ya atau integer aja lah untuk sementara ya misalkan saya anggap aja 100 oke saya create ya di sini saya save oke ini udah ke create ya field feednya ada id nama mahasiswa status orang tua IPK penghasilan orang tua wali oke kita coba insert ya kita insert melalui ini namanya misalkan Alif Alif Dharma status orang tuanya kita gak salah aja misalkan satu IPK nya misalkan 3,01 penghasilan walinya misalkan 2 juta itu 2,3 oke go kemudian kita insert lagi misalkan Desi Ratna Desi Ratna orang tuanya misalkan sudah tidak ada lagi tapi IPK nya misalkan 2,60 penghasilan orang tuanya misalkan 500 ribu itu 2,3 oke kemudian saya tambahkan lagi misalkan nama mahasiswanya Dono Saputro orang tuanya sudah gak ada lagi IPK nya misalkan 3,25 penghasilan orang tuanya misalkan 600 ribu itu 2,3 oke saya tambahkan lagi ya biar kita banyak biar kita banyak datanya ya ini baru 3 ya kita tambahkan lagi misalkan Yono Putra status orang tuanya misalkan 0 IPK nya 3,01 1 kemudian penghasil orang tuanya misalkan 4 juta eh yang 4 juta 400 ribu ya 400 ribu 1,2,3 400 ribu oke saya go kemudian saya insert lagi misalkan eh eh Retno misalkan Retno Putri 1 seorang tuanya masih ada IPK nya misalkan 3,80 penghasilan orang tuanya misalkan 500 ribu itu 2,3 saya insertnya lagi misalkan Sepri Yandi misalkan 100 orang tuanya sudah tidak ada lagi misalkan IPK nya misalkan 2,75 penghasilan orang tuanya misalkan 500 ribu itu 2,3 oke nah kita lihat sudah berapa banyak nih baru 6 ya oke saya tambahkan lagi oke misalkan Yuni Sara orang tuanya sudah tidak ada lagi IPK nya misalkan 3,77 ya 3,77 penghasilan walinya misalkan 550 ribu oke nah sudah nah anggap saja ini misalkan datanya seperti ini ya kalau misalkan ada ribuan atau ratusan ya kita tidak masalah tinggal kita import ya datanya akan keluar data seperti ini oke sekarang kita akan buat ke basah pemograman PHP nya ya disini saya akan buat koneksi nya terlebih dahulu ya koneksi nya terlebih dahulu nah ini codingannya seperti ini ya ada host ada variable host saya gunakan local host kemudian user nya root ya kemudian password nya saya kosongkan karena saya tidak menggunakan password di database nya nah kalau kalau untuk yang ini nama database nya apa karena nama database saya adalah prak 1 underscore sistem cerdas maka disini juga saya sesuaikan dengan nama database yang saya buat prak 1 underscore sistem cerdas kemudian disini saya akan membuat variable namanya koneksi ya nah disini saya gunakan my skli connect ya host nya user nya password nya db nya nah kalau misalkan ternyata tidak terhubung misalkan salah satunya ada yang salah ya maka database my skl tidak terhubung contohnya misalkan password nya salah gitu ya atau kan user nya salah gitu atau nama database nya salah gitu ya nanti dia akan menampilkan ini gitu database my skl tidak terhubung namun kalau misalkan sesuai ya valid maka dia akan 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 berfungsi ya database nya akan bisa dipanggil oke ini koneksinya kemudian saya akan buat file baru minggu 1 .php ya untuk menampilkan apakah si mahasiswa ini diterima atau ditolak oke disini html biasa ya seperti ini ada body kemudian ini sistem seleksi beasiswa saya gunakan tabel nomor sama nama nah disini saya include koneksi .php nah koneksi .php ini adalah nama file ini koneksi .php kemudian disini saya gunakan query ya query disini adalah select bintang from beasiswa nah beasiswa ini adalah nama tabel yang saya panggil disini tabel beasiswa beasiswa kemudian yang saya panggil baru nama underscore mahasiswa nama underscore mahasiswa berarti dia akan memanggil ini nah ya memanggil kemudian kemudian saya apa namanya tampilkan ke dalam bentuk tabel seperti ini kita lihat hasilnya dia akan menampilkan nama mahasiswa seperti ini nah kemudian kita panggil lagi ya field status orto status orto kita taruh dulu di ininya judulnya ya status orto status orang tua status orang tua disini kita panggil ya statusnya nama fieldnya kita lihat nama fieldnya adalah status underscore orto status underscore orto kemudian kita panggil apa lagi IPK ya IPK dan penghasilan orang tua atau wali IPK 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 kemudian status status ya penghasilan ya penghasilan orang tua atau wali penghasilan orang tua atau wali kalau misalkan orang tuanya sudah tidak ada lagi berarti wali gitu ya oke kita panggil lagi fieldnya ini disesuaikan dengan database ya status orto kemudian disini IPK ya IPK kemudian di bawahnya penghasilan orto wali penghasilan orto wali kita lihat ya tulisannya benar gak ya kalau dia salah dia akan terjadi error ya penghasilan penghasilan orto wali sama ya coba kita tampilkan ya apakah muncul kita coba nah tampil ya seperti ini ya nah untuk penghasilan orang tua kalau misalkan mau menampilkan pecahan bentuk dalam bentuk apa namanya format format number kita bisa menggunakan number format disini number format yang ini ya number format kemudian misalkan dua angka di belakang koma misalkan atau apa gitu ya itu bisa nah tampilannya seperti ini nah ini pakai koma 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 dua angka di belakang koma seperti ini misalkan saya buat disininya RP ya rupiah nah seperti ini nah RP spasi ya kasih spasi 2.500.000 600.000 400.000 500.000 500.000 550.000 oke nah kemudian disini saya buat field baru keputusan ya hasil ya hasil seleksi hasil seleksi hasil seleksi nah untuk hasil seleksi disini kita bisa membuat sebuah function ya function ini kan masih kosong ya belum ada hasilnya ya nah disini kita bisa membuat sebuah function dimana ketika rule ya rulenya misalkan sesuai dengan keputusan nanti dia akan menampilkan diterima atau ditolak kita akan membuat functionnya dulu ya kita buat disini boleh function misalkan rama functionnya adalah seleksi ya seleksi nah disini ada inputan status orang tua kemudian IPK ya kemudian penghasilan nah seperti ini ya saya buat function seperti ini nah kemudian kita sesuaikan rulenya ya rulenya seperti ini apabila status orang tuanya satu maka otomatis penerima beasiswa ini ditolak berarti if status sama dengan sama dengan satu berarti artinya orang tuanya masih hidup ya maka eco ditolak ya ditolak ditolak ya jika tidak nah jika tidak disini dia ada kondisinya lagi nih disini dia ada kondisi IPK IPK kemudian penghasilan orang tua wali kalau misalkan IPK nya di atas eh di bawah tiga di bawah tiga otomatis dia ditolak ya kalau misalkan lebih dari atau sama dengan tiga dia akan mengacu kepada penghasilan orang tuanya nah jadi dia akan ngecek nih kalau yang kalau dia satu ya otomatis ditolak tapi kalau dia statusnya nol maka dia akan ngecek IPK nya kalau dia di bawah tiga yaudah berarti dia kalau misalkan ternyata lebih dari sama dengan tiga dia akan lanjut ke penghasilan orang tua atau wali ya oke kita akan coba buat lagi ya if if lagi ya di dalam sini if IPK dia akan ngecek IPK jika IPK nya lebih dari ya misalkan atau kurang dari kurang dari sama dengan tiga eh kurang dari tiga ya tiga titik kosong-kosong maka ya otomatis dia ditolak ya ditolak gitu ya ditolak gitu ya else jika tidak jadi kalau dia di bawah tiga yaudah otomatis ditolak tapi kalau misalkan ternyata IPK nya lebih dari atau sama dengan tiga maka dia akan ngecek kondisi penghasilan orang tua if lagi di sini dia akan ngecek penghasilan di sini penghasilan apabila penghasilannya ternyata lebih kurang dari sama dengan satu juta maka dia diterima jika tidak kok ditolak kurang dari sama dengan sejuta itu dua tiga sejuta maka dia akan diterima terima jika tidak dia akan ditolak peco ditolak nah ini fungsinya sudah kita buat ya dia akan ngecek status terlebih dahulu kemudian dia akan ngecek IPK nya kemudian dia akan ngecek penghasilan penghasilannya gitu ya kemudian kita akan panggil ya fungsin ini ke kolom ini ya kita panggil PHP nama fungsinya seleksinya huruf besar ya sebentar oh huruf kecil seleksinya huruf kecil kemudian kita masukkan field nya disini field nya itu berarti pertama adalah status orang tuanya kemudian IPK IPK kemudian yang terakhir itu adalah penghasilan orang tua orang tua wali orang tua wali seperti ini nah coba kita tampilkan apakah ini otomatis jadi kalau yang pertama hasilnya adalah ditolak kenapa ditolak karena status orang tuanya masih hidup otomatis ditolak yang kedua status orang tuanya sudah meninggal tapi IPK nya IPK nya di bawah di bawah tiga otomatis ditolak juga kemudian si Dono orang tuanya sudah gak ada lagi IPK nya bagus kemudian penghasilan si walinya itu di bawah satu juta ya otomatis si Dono ya diterima kemudian Yono Yono juga sama orang tuanya sudah gak ada lagi IPK nya di atas tiga di atas lebih besar atau sama dengan tiga penghasilan orang tuanya eh walinya sorry ya walinya itu 400 ribu per bulan maka dia diterima Retno orang tuanya masih hidup ya sudah ditolak gitu ya Sep Priandi orang tuanya sudah meninggal namun IPK nya di bawah tiga maka dia ditolak kemudian Yunisara orang tuanya sudah meninggal IPK nya bagus kemudian penghasilan walinya di bawah sejuta maka diterima jadi inilah ya untuk praktikum minggu pertama ya bagaimana sih sistem ini mendeteksi penerima beasiswa ya kira-kira dia ini diterima atau ditolak nah seperti ini ya nah ini dia akan ngecek field nya ya kira-kira atribut mana sih yang sesuai ya kalau misalkan ternyata kalau posisinya disini ya ditolak kalau misalkan posisinya rulenya ya kalau statusnya nol IPK nya di atas sama dengan tiga dan penghasilan orang wali ya walinya kurang dari sama dengan sejuta maka otomatis diterima nah inilah ya untuk praktikum minggu ini ya silahkan dicoba dan dipraktikkan jadi saya buat database nya dulu ya disini seperti ini nah kalau misalkan mau lebih banyak ya silahkan ditambahkan aja misalkan ada ada 20 data gitu ya atau misalkan 30 data ya silahkan gitu ya semakin banyak data semakin bagus gitu ya kemudian setelah itu buat koneksinya ya seperti ini setelah buat koneksinya baru kita buat untuk menampilkan si datanya ya datanya seperti ini kemudian saya buat function nya disini function seleksi seleksi kemudian saya panggil disini seperti ini tinggal ini atributnya nah ini jangan ketukar ya kalau misalkan IPK nya disini kemudian status orang tuanya disini maka hasilnya akan kacau gitu ya karena ini posisinya ini status dulu baru IPK baru penghasilan status disininya nah kalau ini kebalik boleh gak pak IPK dulu status boleh tapi disini juga ketika mau dibuat seperti itu itu juga dibalik IPK dulu baru status orang tua gitu ya untuk field nilainya gitu ya gitu ya silahkan dicoba dan dipraktikan ya untuk praktikum sistem jerdas minggu pertama selamat menikmati